Intro Kemarin tuh hampir setengah 2 Kita memastikan urusan honorer ini selesai Desember 2024 Dari 1,7 juta yang terdaftar di BKN Sebetulnya banyak lagi Tapi kami pikir selesaikan yang utama dulu yang terdaftar Akhirnya memang seluruh rekrutmen honorer untuk P3K Tidak membuka pendaftaran dari luar Dia cuma memasukkan seluruh yang sudah terdaftar di Badan Keperian Negara Agar masuk Jadi kami akan mengawalnya Dan kemarin ada beberapa alternatif 1,2,3,4,1 itu mulai selesai Desember Kalau Maret kemudian ada yang selesai Pertengahan 2025 Ada yang akhir 2025 Kami tetap komitmen pokoknya Semua selesai Desember 2024 Intro Pertama perlu kami sampaikan bahwa Komisi 2 pada hari kemis minggu yang lalu Yang melakukan konsernyering Dengan Kemenpan ARB Yang dari langsung oleh Saudara Menteri dan Kepala BKN Dan Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Dan Kementerian Lembaga terkait lainnya Nah yang kedua Hasil dari konsernyering tersebut Disepakati dan memang harus dilakukan Sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang ASN Bahwa semua tenaga honorer Yang non-ASN Wajib diperifikasi Divalidasi namanya verval Dalam rangka untuk pengangkatan Saudara-saudara kita Yang non-ASN Honorer ini Menjadi P3K Terlepas dari itu penuh waktu atau empat waktu Nah kemarin itu dari pihak Kementerian Sekiu Kepala BKN mengatakan bahwa Sudah terverval Sebanyak lebih kurang 1,7 juta Ya 1,7 juta Dan mereka akan bekerja terus Bekerja terus Sampai paling lambat Akhir Desember Ya yaitu 24 Desember 2024 sudah harus diangkat Secara resmi dan sudah mempunyai NIP Untuk para tenaga honorer ini Dan saya memang selalu menekankan Ya tidak ada pengecolian Ya ketika seseorang Tenaga honorer Sudah bekerja selama 5 tahun Ya Tidak terputus Dan mendapatkan SK untuk itu Selama ini Itu harus diangkat menjadi Apa namanya P3K Begitu Nah yang berikutnya Menyangkut anggaran Baik yang pertama Komisi 2 selalu Menyampaikan Usulan atau permintaan Kepada pemerintah Untuk bagaimana Agar semua tenaga honor Itu diselesaikan Di akhir Desember 2024 Ini komitmen DPR khususnya komisi 2 Untuk bagaimana Semua tenaga honor itu Bisa diselesaikan Secara kemanusiaan Tetapi dalam perkembangannya Pemerintah Barangkali dengan Hitung-hitungan Anggaran Kan Keliatannya Masih terjadi Tarik ulur Tetapi Alhamdulillah Akhir-akhir ini Sudah terjadi Satu kesepakatan Intinya Semua tenaga honor Itu Mau dilakukan Penyelesaian Secara kemanusiaan Artinya Diangkat semua Prinsipnya Bagaimana Agar Negara ini Dapat memberikan Satu layanan Layanan prima Bagaimana Akan memberikan Satu layanan prima Ketika Nasib daripada Penyelenggara layanan Itu Tidak jelas Jadi sekali lagi Hal-hal yang berkaitan Dengan regulasi Ini kan Pemerintah Bersama DPR Bisa saja Melakukan revisi Sekarang yang harus Kita dorong Kita bangun Bagaimana Semua harus berpikir Secara positif Bagaimana mendorong Pemerintahan baru Kemudian Kalau ada hal-hal Yang perlu Disampaikan Pemerintah baru Yang berkaitan Dengan Aturan-aturan Yang dalam rangka Mendorong pencapaian Pembangunan Ini kenapa Tidak dilakukan Jadi prinsipnya Negara ini Dibangun dalam rangka Menyejahterakan Kehidupan Bangsa Jadi Kenapa Tidak dilakukan Perubahan-perubahan Yang berkaitan Dengan regulasi Yang dirasa Mengambat Tujuan berbangsa Dan bernegara Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton